Intro Selamat pagi, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman melalui rendungan hikmat pagi yang akan dibawakan oleh pendeta Utomo. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali bangun, kami boleh kembali merenungkan firmanmu bersama-sama. Kiranya roh kudus memamukan kami agar kami tidak hanya mendengarkan atau membaca, tapi kami juga bisa memahaminya dan menjadikannya sebagai dasar kehidupan kami. Melalui putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Tema rendungan hikmat pagi hari ini adalah Aman dalam perlindungan Tuhan dan Nats Alkitab terambil dari Yohanes 10 ayat 28 yang berbunyi demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Jake Fries. Seorang pria yang hatinya penuh dengan hasrat untuk karya misi. Baru saja hendak masuk ke dalam sebuah restoran McDonald. Setelah membaca sebuah brosur pelayanan, ia membuangnya ke sampah. Lalu, karena alasan tertentu, ia pungut kembali brosur itu. Membacanya kembali, lalu membuangnya lagi. Katanya, saya tidak sadar bahwa beberapa detik itu akan menyelamatkan nyawa saya. Ketika saya naik ke trotoar menuju pintu restoran tersebut, saya dikejutkan oleh sebuah ledakan keras di dalam restoran itu dan melihat orang-orang di dalamnya rubuh. Jake hampir terjebak dalam penembakan yang terjadi pada 18 Juli 1984 di San Yidro, California. Ketika James Oliver Huberti menembaki para pelanggan McDonald's, nyawa Jake selamat walaupun beberapa orang lain meninggal. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, belakangan, Jake tahu bahwa di tempat lain di negara itu, seorang pastor presbyterian telah mendapatkan suatu penglihatan ketika sedang berdoa bagi dia. Ia telah melihat Jake dalam sebuah gedung melengkung dengan sebuah awan yang sangat gelap menggantung di atas kepalanya. Sang pastor berdoa hingga ia merasa bahayanya hilang. Ini terjadi beberapa hari sebelum insiden itu terjadi. Jake Fries memperoleh pelajaran mendalam tentang kuasa doa. Kemana pun saya pergi, saya tahu bahwa Allah memiliki suatu sistem komunikasi yang bekerja melalui roh kudus yang selalu mengelilingi saya dengan doa-doa dari umat Allah. Tak sesuatu pun bisa terjadi kepada saya di luar kehendak Allah. Bapak ibu saudara yang dicintai Tuhan, kita memang tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan beberapa orang meninggal dalam insiden penembakan tersebut. Sedangkan nyawa Jake selamat. Namun yang pasti, kisah tersebut dapat kembali meneguhkan keyakinan kita akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas kita di luar kehendak Allah. Tuhan Yesus pun telah bersabda dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 bahwa tidak ada yang dapat merebut kita domba-dombanya dari tangannya. Ini adalah janji yang indah bagi setiap orang percaya. Kita tidak akan pernah diusir dari kasih Allah. Karena keadaan apapun di dunia tidak akan pernah memisahkan kita dari gembala akung kita. Bandingkan Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Kita pasti aman. Bukan karena kita memegang dengan kuat. Tetapi karena kita dipegang dengan kuat oleh Tuhan sang pemilik kita. Percayalah penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami tahu engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami tahu bahwa seluruh kehidupan kami senantiasa ada dalam rancanganmu yang baik itu. Ada banyak hal memang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak tahu. Kami tidak mengerti hari ini. Namun biarlah Tuhan yakinkan kami untuk percaya bahwa apapun yang boleh terjadi dalam hidup ini. Boleh terjadi dalam keseharian kami. Semuanya ada dalam otoritas dan kedaulatan Tuhan. Demikian juga dengan hari ini. Berkatilah ketika segala karya kami. Apapun juga yang menjadi aktivitas kami. Senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Berkati kami hari ini. Supaya kami boleh menikmati kasihmu. Merasakan perlindunganmu. Dan boleh menapaki hari-hari dengan penuh sukacita. Di dalam anugerahmu. Ini kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Ada banyak peristiwa dan tragedi yang tidak terselami. Tapi yakinlah bahwa tidak ada yang namanya kebetulan dalam rancangan ilahi. Semua ada maksud dan tujuan yang terperinci bagi kebaikan insani. Indahnya punya Tuhan yang mencintai. Dahulu, kini, dan nanti. Selamat menikmati kasih setia Tuhan. Selamat berkarya hari ini. Tetap sehat. Menjalankan protokol kesehatan. Dan hidup menjadi berkat. Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Terima kasih.